Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin merakit power ampli rumahan untuk pemula saya menggunakan pop trafo Hai lima ampere dan kit drivernya pakai OCL 150 Watt Stereo ini biasanya digunakan pada power ampli rumahan kita menggunakan elko dua buah sama dioda giprok dan perangkat lainnya untuk lebih jelasnya Hai hari kita rakit atau kita rangkaian satu persatu dan kita harus mengecek satu persatu jangan sampai ada rangkaian yang bermasalah dan menyebabkan rakitan kita juga ikut bermasalah pertama kita sambungkan cek kabel power tak abu pada skala Ohm Hai ini terhubung berarti untuk cek powernya ini normal Oke lanjut saja kita singkirkan dulu ini saya menggunakan pada ac-0 220 volt standar kelistrikan PLN kita Oke kita solder dulu ini di 220 ya bukan 240 Hai kita saudara yang kuat jangan sampai lepas ini saya sengaja saya langsungkan tanpa sekring juga tanpa tombol on off ini untuk mempersingkat waktu biar durasinya tidak terlalu panjang ini sudah kita soldier sekarang kita tes di skala AC nanti mau saya suplai di tegangan 18 pol AC ini masih harusnya masih bolak-balik ini coba kita tancapkan ke listrik kita tes pada skala AC ini belum DC jangan sampai salah nanti avonya ikut rusak kita tancapkan dulu coba kita ukur nah ini kan terukur 18 BAC ternyata stabilnya keluarnya hanya 15, hampir mendekati 16 volt nanti ternyata nggak sampai 18 volt ini pakai trapo kecil ya 5 ampere kecil setelahnya trapo banji ini digiprok ini juga harus maham mana jalur dari input dan output ini yang ada tanda plusnya ini untuk yang masuk ke lkonya yang pulak-balik ini ke tegangan 18 volt AC oke kita solder dulu ini di tegangan 18 volt ya nanti kita juga cek setelah melalui kiprok sama di elko nya nanti keluarnya berapa pol DC ini kita searahkan menjadi tegangan DC filter pakai elko jodernya harus yang rapi dan kuat ini di 18 nanti kalau kita nyodernya kurang kuat biasanya terjadi mendengung tidak bisa bersih ini kita masukkan di jalur AC nya ini ada 18 volt AC sebenarnya ada tanda simpunya AC ini ini yang masuk ke trapo nya coba kita ukur dulu ini kita ukur pada skala di UDA kalau pulak-balik kalau tidak pulak-balik berarti ini jalur yang ke elko nya kalau yang tidak keluar tegangannya ini yang jalur ke trapo nya ini ke trapo oke ini kita solder dulu ini sebenarnya ada simbol AC oke ini yang masuk ke trapo nya yang tadi diukur yang tidak keluar hambatan yang satunya kita solder juga ini jalur AC sudah kita solder sekarang ada jalur yang tandanya plus dan min itu masuk ke elko untuk menentukan elko min dan plus yang ada garisnya ini adalah elko yang bagian min yang plus yang tidak ada garisnya ini nanti kita sambung jadi satu seperti ini kita seri ini 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 yang di plus nya kita sambungkan sama elko yang satunya yang bagian min nya yang ada garisnya ini nanti jadi sebagai jalur yang dari trapo nya atau yang bagian CT oke tinggal kita solder yang min dan yang bagian plus nya nanti masuk ke kiprok nya ini seperti ini ini yang min kita masukkan pada kiprok yang min plus kita masukkan yang plus ini ada tanda plus yang plus dapat ada elko plus yang plus seperti ini ini yang plus tinggal yang satunya yang min pada kiprok itu tanda plus dan min atau AC nya atau bagian DC nya itu bersilangan jadi kalau yang masih bingung seperti itu untuk menentukannya min min masuk min plus nah ini bersilangan nah ini yang masuk ke trapo yang ini masuk ke bagian CT nya oke kita solder dulu ini sebagai jalur CT nya atau grow nya kita sambungkan pada bagian yang tengah kita sambungkan pada bagian yang tengah dari elko kita pasang lagi ini yang CT nanti kita pasang kabel lagi coba kita ukur aja dulu untuk mengetahui berapa volt DC sekarang kita ukur pada skala DC ini kita supply dari 18 volt setelah melalui kiprok dan elko sekarang keluar berapa volt ini ini sebentar kau tidak keluar ini ini sebentar kau tidak keluar ini ini maaf ini ini apunya terbalik ya ini keluar menjadi 21 setelah difilter melalui kiprok dan elko nya kalau untuk keseluruhan keluar 42 dibagi melalui CT jadi 21 oke kita lanjut untuk pemasangan kabel yang masuk pada driver driver ampli nya jd nya nanti kita masukkan ke ucl ampli ucl nya yang jd yang plus nanti masuk ke tegangan plus pada driver nya yang main ikut main jangan lupa di subscribe di like dan di komen ini yang masuk pada main kita sambung pada dari elko yang main kita sambung di bawahnya aja nanti kalau ada yang kurang jelas atau ingin bertanya silahkan di komen ini masuk pada jalur min dari elko min seluruh dan seluruh seluruh dan juga dipastikan harus kuat eh ini yang ct nya masuk kesini yang dari yang warna kabel kuning ini dari tengah ilko yang kita gandeng tadi kita masukkan sini ini tersebut di belakangnya yang plus ini ada tandanya kalau diperhatikan ada tanda plus min dan CT jangan sampai salah nanti kalau salah drivernya akan rusak terus usahakan perakitan dari satu persatu kita lakukan pengukuran ini plus masuk plus min masuk min ini yang jalur speakernya ada tandanya jalur SPK biasanya Nah itu kita kasih kapur nanti kita sambung ke jalur speaker ini rl-nya ini masuk di soket outputnya yang bagian plus R dan plus L berarti jalur speaker rl-nya kanan dan kiri tinggal 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 ground-nya ini nanti kita jadikan satu saja kita ambilkan dari jalur ground atau jalur yang dari di elko CT itu kita buat sebagai ground-nya kita ambilkan di jalur drivernya juga bisa yang bagian ground ini kita jadikan satu seperti ini nah ini diambilkan dari jalurnya sini masuk ground ini kita urut ini ada jalur ground ya ini sama ground kita kasih kabel ground ini sebenarnya ground ini diambilnya dari elko yang ke arah trapo CT sebenarnya sampai sini harusnya kalian juga bisa memahami kalau kurang paham bisa ditulis di kolom komentar nah ini yang bagian kalau di hadapan kita yang bagian kiri ini sebagai ground ya kalau di hadapan ke kita yang tengah sebagai inputnya dari drivernya masuk ke sini nanti outputnya di bagian yang paling yang ke kanan kanan ini yang groundnya kita solder dulu kita kasih kabel ini masuk di ground ini digususkan untuk pemula kalau yang sudah senior biasanya drivernya itu diparalel itu lebih besar lagi wattnya ada yang bisa sampai seribu watt bahkan lebih sesuai dengan kapasitas travelnya itu penuh dengan kehati-hatian sekali jadi kesalahan biasanya pada finalnya pada transistor finalnya biasanya langsung angus nah ini groundnya kita nanti kita solderkan pada ground kita cari titik groundnya kita jadikan satu kalau merakit untuk ampli itu usahakan untuk mengambil jalur ground itu pada satu titik kita pecah jangan groundnya jangan muter jangan di putar-putar maksudnya kita jamber kesana nanti ketemu kesana di jamber kesana nanti biasanya terjadi dengung dan usahakan untuk perakitan yang rapi kabel sependek mungkin seperti ini ini inputnya kita sambung ke input dan ke ground jangan terlalu panjang untuk pengkabelannya biasanya nanti pasti dengung ini oke sudah kita sambung semua seperti ini yang kaki paling kanan tadi kita masukkan ke soket jack rca nya saya kasih kabur dulu nanti jack rca itu masuk ke perangkat bisa pakai HP bisa pakai fixer atau perangkat-perangkat lainnya ini amplifier tanpa tune kontrol kita kasih potensi ini untuk jalur groundnya kita kasih potensi ini untuk volume besar kecilnya volume yang ground itu yang di body ini nah ini nah ini ground kita jadikan satu kita solder ini ini sama seperti ini kita solder ground RL dari potensi udah masuk masuk sini udah kita teliti lagi jangan sampai ada yang salah nanti kalau kita pastikan sudah sesuai kita kasih speaker kita tes sebelah dulu kita cek satu persatu kita bunyikan dari L atau yang L nya ini jalur nya ini jalur nya ini jalur nya ini ini sebentar saya carikan musiknya Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.